Yoho Sobat Youtube Kembali lagi di channel aku Ella Yulia Sekarang jam 5 pagi Alhamdulillah aku baru selesai sholat subuh Dan hari ini aku mau jalan ke Bali Jadi aku mau siap-siap dulu ya guys Aku mau mandi dulu Abis itu kita lanjut ke bandara Ikutin terus video ini Jangan lupa jelas komen dan subscribe Thank you guys Mandi dulu Nah ini aku udah selesai mandi Udah beres-beres Sekarang mau sarapan dulu Bikin dulu ya guys Aku setiap pagi tuh rutin Minum minuman kolagen gitu guys Karena ini masih sangat pagi Jam 5 pagi Gak mungkin loh Aku ngomong sarapan di bubur jam segini Sarapan udah Sekarang aku tinggal finishing packing Abis itu langsung aja kita jus ke bandara Aku tuh sebenarnya pesawatnya jam 9 Tapi ini dari jam 5 Udah mau setengah 6 Aku jalan sekarang aja jam segini Awal-awal banget Dan di luar hujan Karena aku mau naik Kereta api ke bandaranya Biar lebih hemat Ikutin terus Jangan lupa Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya guys Oke 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 Yuk kita beres Nah buat temen-temen yang masih bingung Gimana sih caranya naik kereta ke bandara Kok bisa lebih hemat Nah ini sekalian Aku mau kasih tau kalian Sebenarnya di luar hujannya lumayan deres guys Sebelum jalan aku buang sampah dulu guys Pastikan dirumah kita itu bersih sebelum kita tinggal Rumah udah bersih Mari kita come on guys Nah langkah pertama Kita itu harus otw ke stasiun terdekat dirumah kita Nih Kalau aku stasiun dari arah Depok Menuju Manggarai guys Kebetulan banget Pas aku sampe Juga keretanya sampe Jadi aku gak nunggu lama-lama Langsung kita naik kereta Dan otw Manggarai Nah keadaan kereta pun lumayan sepi guys Karena aku perangkatnya subuh-subuh Tuh orang baru mau jalan kerja Tapi belum begitu ramai Jadi bisa duduk Sampai stasiun Manggarai Kalian bakal lihat tulisan transit ke KA Bandara Nah ikutin petunjuknya Langsung jalan menuju transit ke KA Bandara Nah aku agak sedikit buru-buru Karena kereta yang aku mau naikin itu udah mau jalan guys Tapi alhamdulillahnya aku cepat waktu Dan bisa langsung naik ke keretanya Aku udah di kereta yang menuju Bandara sekarang guys Terus ini bener-bener nyaman banget Bangunya tuh bisa dibelakangin banget Terus ke depan udah bisa Kita cepat di tombol sininya Melalui pencet Terus ada sampe belakang gue Tuh Masa gini Tapi ya kita gak usah segitu ya guys ya Udah Lagi Masa dikit aja Nyaman banget Dan aku tuh Dapetnya yang jam 6.32 Berangkatnya jam 6.32 Itu harga tiketnya cuma 7.000 Nah setelah sampai di stasiun KA Bandaranya Yang di Soekarno-Hatta Kita tinggal ikutin aja Jalurnya Nanti kelihatan petunjuknya Terus kita lanjut naik Skytrain atau kereta layang Nah ini jadwalnya Nanti kita bakal dikasih tau kok guys Turun terminal 1, 2, atau 3 Atau di terminal stasiun Nah kalau aku di terminal 3 nih guys Skytrain ini adalah fasilitas bandara Jadi gratis kita gak bayar sama sekali Jadi aku ke bandara Dari rumah aku itu cuman biaya KRL 3.000 Sampai Manggarai Dari Manggarai sampai bandara itu cuman 35.000 Jadi total murah banget kan Cuman 38.000 udah sampai bandara Sekarang aku udah sampai di bandara guys Bener-bener kalian itu kalau mau naik kereta Harus 3 jam sebelum Karena rentan ketinggalan banget Karena lumayan jauh jalannya Kayak aku belum lagi kalau misalkan kita salah-salah Sampai di terminal 3 keberangkatan domestik Tuh belum lagi ngantrinya tuh Lumayan panjang besti Nah tadi pas di dalam Aku langsung check in Tapi aku gak videoin Ini aku setelah check in Langsung mau beli roti dulu buat sarapan Dan aku langsung menuju ruang tunggu Ini aku lagi jalan ke ruang tunggu Aku itu lumayan jauh Gate 23 guys Bener-bener sejauh itu kalau terminal 3 Makanya aku selalu ingetin teman-teman Harus datang 3 jam sebelum atau 4 jam sebelum prepare-nya ya Hati-baik Harus datang Harus datang Harus datang Terima kasih Nah ini aku masih ada sedikit waktu jadi aku bisa sarapan dulu guys saya coba tapi ini aku yang isinya cream cheese Terus udah sarapan lanjut deh kita jalan ke pesawat KTW Bali penerbangan ini dari Jakarta ke Bali memakan waktu 1 jam 45 menit kurang lebihnya guys Nah ini aku jalan sendiri sama perjalanan aku tuh liatin pemandangan cakep banget guys dari atas Nih aku liatin sedikit ke kalian pemandangannya Jujur sama perjalanan enggak gitu berasa dan akhirnya aku udah mendarat di Bali welcome to Bali Sampai karena sendirian ya agak susah ya guys ya Wow welcome ke Bali sendirian Aku sekarang udah di mobil mau menuju ke hotel Kalau masih di Indonesia mah gampang guys jalan-jalannya tinggal pesen grab atau kuja Dan aku sudah sampai hotel Dan aku sudah sampai hotel Terus kamar mandinya Terus kamar mandinya Seperti ini Taraaa Main buat sendiri Jadi aku tuh memang Takut banget yang namanya ruangan besar gitu guys Apalagi tidur sendiri Malah ini aku tidur sendiri Sampai hotel aku istirahat bentar mandi Dan tiba-tiba abis itu baru aku mau beli Aish Abis itu baru ntar sore Ketemu sama ayah aku Jadi sebenernya aku ke Bali itu Memang ada kerjaan Terus liburan bareng teman-teman Tapi aku berangkatnya di awal Karena kebetulan ayah aku juga ke Bali bareng teman-temannya Jadi aku mau lihat gitu Mau ketemu mereka lagi ke Bali bareng Ya kan guys Oke Aku mau mandi dulu bersih-bersih dulu Teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe Pengen bosan-bosan ya Untuk nonton video aku Yuhu guys Sekarang aku udah selesai mandi Udah sholat Dan sekarang waktunya aku Ketempat ayah aku Ketemu ayah aku Pakai sendal dulu Pakai kaus kaki dulu Sini kali ya Jangan lupa selalu double check Jangan lupa selalu double check Dari mulai si tas, dompet, kartu-kartu Lalu double check Ya aku cuma pakai tas ini aja Gak pakai tas kaki Karena ke tempat kayak tempat wisata gitu sebentar Jangan lupa juga Yang namanya pakai hand cream Mana ya hand cream aku Kau hilang Kau hilang Kering banget Terus pakai masker Tapi sebelum ketemu ayah aku Ini aku Aku udah pesen gojek Untuk Ke Ice cream dulu Beli ice cream dulu aku Baru Ketemu ayahku Let's go kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Let's go Let's go Atas nama Ella pak Ya Ella Let's go Maik ya Ya Oke Bismillah Eh buka kan Kaget Buka ya Buka Udah gua payah Terima kasih Oke Nah aku selalu Pasti beli yang cone guys Harganya cuma 35 ribu Bisa 2 scoop Bisa dicampur Bisa dicampur Gelato di sini Enak banget Menurut aku Aku sampai pengen banget Balik ke Bali Cuman untuk beli gelato ini guys Gelato ini Namanya Gusto Gelato Untuk alamat lengkapnya Aku kasih tau di layar ya Tuh tempatnya cozy banget Dan dia rame banget Ada outdoor dan indoornya Ini outdoornya kayak gini Terus indoornya kayak gini Tadi aku duduknya disini guys Tuh setelah ini Mari kita kemon Menuju ke Tanah Lot Karena ayah aku ada kesana Mari kita kemon Ayahku Tiba-tiba aku udah nyampe Tanah Lot aja nih guys Abis dari beli es krim Nampaknya 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 Cakep banget Aku mau pota-potada Deng Curinya mana ya Ini aku lagi nyari Ayah aku Dimana Beradaan Aku menemukan bau-bau ayahku, guys. Akhirnya aku ketemu tuh sama rombongan ayahku dan ketemu sama ayahku. Aku nggak video lagi, guys. Karena ngobrol biasa. Nah, nunggu makan malam di Tanah Lot. Kan ada restoran. Mereka menyediakan pertunjukan tarik kecak. Aku udah excited banget karena aku belum pernah nonton tarik kecak secara langsung, guys. Tapi di sini penontonnya nggak gitu rame. Tapi acaranya tetap seru, guys. Mari kita nonton. Sampai jumpa. Nah, ini tuh acaranya belum selesai sebenarnya. Nah, tapi kita udah diteleponnya disuruh makan. Jadi kita langsung jalan ke tempat makannya. Mau makan dulu? Aku dapet teman baru. Namanya Gita, guys. Dia orang Pontianak. Dia anaknya teman ayahku. Udah habis makan malam. Hujan ternyata, guys. Nah, habis ini kita langsung jalan ke hotel, guys. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau suka, nontonin video aku. Vlog jalan-jalan kayak gini. Jangan lupa di komen, di like, dan subscribe ya, guys. Thank you yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax